Kompas TV, independen, berpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar anda? Selamat pagi saudara, semoga kabar anda selalu semangat dan tentunya luar biasa. Seperti biasa, sahabat sosial kembali menyumpai anda di pagi ini, di hari Kamis. Nah, satu hari lagi baru kita weekend ya. Tapi tenang saja, kita akan berbagi inspirasi lagi pada hari ini bersama dengan tamu-tamu saya yang semoga dapat menjadi sumber informasi lagi untuk anda. Nah, saudara, pernahkah anda mendengar satu suku bernama Lapporo? Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang baru mendengarnya, termasuk saya. Ada suku Lapporo. Nah, suku ini berada di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Lalu, seperti apakah kehidupan suku Lapporo ini? Ternyata ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Hasanuddin yang telah melakukan penelitian terhadap kehidupan suku Lapporo ini. Langsung saja kita berbincang dengan mereka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, inilah para mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai suku Lapporo yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya perkenalkan satu persatu saudara. Di kanan saya ada Agung Saputra. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Dan di tengah ada Nurul Saskia. Selamat pagi. Oke, ini Nurul Saskia ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kak. Oke, yang di tengah ada berarti Rivda Aprilia. Selamat pagi. Selamat pagi, kak. Oke, nah, inilah mereka. Kalian ini sebelumnya, sebelum saya bahas mengenai penelitian kalian, tapi telah terbelakang kalian ini sebenarnya jurusan apa sih? Kami bertiga dari fakultas hukum Universitas Hukum. Tumben-tumbennya nih, ada fakultas hukum, maksiswa yang mempelajari ilmu hukum. Karena biasanya sih kalau yang kayak ginian ini kajian antropologi gitu. Oke, tapi nantilah kita bahas itu. Oke, jadi teman-teman membahas ini dalam rangka apa? Meneliti ini dalam rangka apa nih? Jadi penelitian kami ini sebagai tindak lanjut daripada terpilihnya tim kami untuk didanai oleh Dikti dalam program kredititas mahasiswa. Hal ini akan ditandai lanjuti untuk dapat tampil di PIMNAS 2019. Jadi latar belakang mengapa kemudian kami mengangkat isu ini? Kami tertarik tentang fakta-fakta yang terdapat di suku laporo, yang kami dapatkan bahwa suku laporo terstigma. Terstigma, terdapat kastanisasi dan mereka didapatkan perlakuan-perlakuan yang, tanda kutip, diskriminatif oleh masyarakat-masyarakat di sana. Nah, oleh karena itu mengapa kemudian kami latar belakangnya adalah mahasiswa fakultas hukum tertarik untuk melakukan penelitian di sana? Karena kami melihat bahwa isu kastanisasi dan kesukuan merupakan isu yang sangat penting dalam mempelajari gejala-gejala sosial di masyarakat di mana negara Indonesia haruslah hadir sebagai penjamin. Nah, disinilah yang kemudian menarik nilainya bahwa penelitian tentang kesukuan dan kastanisasi ini yang meneropong tentang nilai-nilai HAM merupakan penelitian yang pertama kali dan belum pernah diangkat sebelumnya. Oke, jadi teman-teman ini boleh berbangga juga karena teman-teman yang baru pertama kali menemukan fenomena ini bahwa ada suatu suku di Indonesia yang secara sosial ini diperlakukan diskriminatif. Oke, menurut dari pandangan kamu sebenarnya apa sih yang membuat mereka terdiskriminasi dalam artian ketika kalian melihat mereka, kalian merasa, wah ini sepertinya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya begitu? Jadi kami itu mengumpulkan fakta-fakta yang kami peroleh melalui hasil wawancara dan memang berdasarkan fakta yang kami peroleh dan kemudian berdasarkan catatan sejarah yang kami baca dari berbagai literatur memang membuktikan bahwa suku lapor ini sejak awal sudah mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif bahkan hingga saat ini. Namun saat ini memang suku lapor berusaha untuk membangkitkan dirinya. Boleh dibilang di birokrasi ekonomi dan birokrasi pemerintahan Kabupaten Buton pun beberapa dari suku lapor sudah berhasil sukses di bidang tersebut. Namun hal ini tidak menghapus stigma yang ada. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasannya memang berdasarkan catatan sejarah Kerajaan Kesultanan Buton tidak ada yang disebut dengan kastanisasi. Hanya saja kastanisasi ini kemudian terbentuk karena stigma interaksi antara suku lapor dan suku di luar suku lapor. Karena pada zaman dahulu masyarakat Kerajaan Kesultanan Buton itu dibagi menjadi tiga bagian. Jadi tiga kelompok berdasarkan perannya. Ini stratifikasinya dibagi berdasarkan perannya. Tapi bukan dalam bentuk kastanisasi. Kastanisasi itu dimaksud adanya hirarki. Tidak ada hirarki cuma dibagi berdasarkan perannya. Ada yang walaka, dia di bagian legislatif dan yudisial. Ada kaummu, dia di bagian eksekutif. Dan papara. Papara ini adalah masyarakat biasa. Nah, suku lapor merupakan bagian daripada papara. Di mana mereka itu bertugas untuk menyundangkan logistik kepada Kerajaan Kesultanan Buton. Jadi dia di bidang pertanian. Sehingga karena mereka di bidang pertanian dan kebiasaan hidup mereka memang pada zaman dahulu di bagian perkebunan. Karena mereka kan tidak mempunyai KD. Karena pada saat pembagian 72 wilayah KD mereka tidak hadir. Sehingga cenderung mereka meminta kepada syarah KD untuk diberikan KD. Nah, kemudian inilah hasil interaksi inilah karena mungkin kebiasaan masyarakat suku lapor yang kurang bersih. Karena hidup di daerah pegunungan. Karena kan orang bertani itu kurang bersih karena kebiasaan hidupnya. Dan kemudian pengetahuan yang rendah. Jadi sehingga membuat suku lapor menjadi terstigma dalam masyarakat bahwa suku lapor merupakan suku yang memiliki derajat yang rendah. Hal inilah yang membuat masyarakat suku lapor kemudian hingga saat ini mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Stigma inilah kemudian yang dibawa, yang direproduksi secara regenerasi oleh masyarakat Kabupaten Buton. Inilah kemudian yang ingin kami ubah, Kak. Untuk mentransformasi Buton menjadi Kabupaten HAM. Mungkin ini penelitian sosial, tapi kami hubungkan dengan beberapa jurusan kami, yaitu Fakultas Hukum. Ada usul hatas manusia yang tidak berjuangkan. Oke, jadi ternyata asal-usul adanya tindakan diskriminasi terhadap suku lapor ini. Karena pertama kalau kita lihat dari sejarahnya, memang ada stratifikasi sosial yang dibentuk ketika Kesultanan Buton dulu. Tapi ternyata sampai sekarang ini stigma tersebut masih terbawa-bawa. Oke, ini menarik tentang penelitian yang mereka lakukan dan pastinya juga cukup seru ketika melakukan penelitian di sana, di Sulawesi Tenggara. Kita lihat seperti apa dokumentasi mereka. Oke, Rifda boleh bercerita. Ini teman-teman sedang apa ini? Ini kami sedang melakukan wawancara kepada ahli sejarah Kabupaten Buton untuk menggali kembali, menggali lebih dalam mengenai materi-materi yang terkait dengan penelitian kami. Wawancara ini kami tidak hanya lakukan kepada ahli sejarah, kami juga melakukan wawancara terhadap pihak akademisi dan pihak-pihak pemerintah di Kabupaten Buton. Jadi, penelitian kami ini kami lakukan di tiga kelurahan, Kak. Di Kelurahan Laburunci, Awainulu, dan Kombeli. Nah, seperti yang kakak lihat, seperti yang telah ditayangkan bahwa ini kami juga melakukan FGD yang mempertemukan antara suku Laporo dan suku di luar Laporo itu sendiri. Dan FGD ini juga dihadiri oleh pihak-pihak pemerintah, juga dihadiri dari pihak kelurahan, ketiga kelurahan itu, serta masyarakat-masyarakat tiga kelurahan tersebut. Oke, jadi teman-teman ini mengundang segar lapisan unsur masyarakat yang ada di sana, baik dari pemerintah, masyarakat setempat untuk sama-sama bisa bertukar pikiran, begitu ya, dalam sebuah fokus group discussion. Oke, jadi teman-teman ini tadi totalnya berapa lama nih di sana? Tiga bulan. Totalnya kami di sana itu selama satu minggu. Satu minggu. Tapi pemulahan data dari awal sampai akhir itu tiga bulan. Tiga bulan. Nah, rencananya teman-teman ini kemudian sudah ada di tahap mana dan pengembangannya nanti akan seperti apa nih dari penelitian ini? Pada saat ini, untuk tahap ini kami telah masuk pada, bila diangkakan kami sudah masuk pada tahap 90 persen, di mana kami telah memberikan sebuah luaran berupa artikel ilmiah, kemudian ide-ide kami kami tuangkan dalam bentuk buku, kemudian seminar hasil penelitian, yang telah kami laksanakan juga kemarin, tanggal 19 Juni, yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buton. Termasuk mahasiswa-mahasiswa dari suku lapor itu sendiri yang belajar di Makassar. Untuk selanjutnya, tim kami akan melakukan seminar kembali, tetapi di kegiatan-kegiatan seminar internasional di Bandung. Oke, wow, ini berarti akan ada persiapan yang cukup bagus juga untuk melakukan beberapa publikasi begitu dalam berbagai bentuk. Saya kembali ke Rizda. Rizda, ketika kamu berada di sana, di tempat suku lapor ini tinggal, kamu melihat secara langsung nggak sih bahwa ini memang terjadi diskriminasi? Bahwasannya secara interaksi sosial ini ada hal yang tidak biasa dibandingkan dengan tempat tinggal kamu. Boleh berikan satu contoh deh? Ya, pada saat kami melakukan penelitian di lapangan, kami melakukan ada diskriminasi dari suku-suku lain di Kabupaten Buton. Contohnya, hal-hal kecil yang jelek itu dilakukan, itu mereka bilang, oh ini pasti suku lapor. Hal-hal yang misalnya ugal-ugalan, di tengah jalan, pasti mereka bilang, oh ini pasti suku lapor. Padahal kita belum bisa memastikan apakah itu suku lapor atau tidak. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa dari perlakuan-perlakuan tersebut bahwa memang ada diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar suku lapor terhadap suku lapor ini sendiri. Begitu, Kak. Oke, berarti ini ya, mereka sangat, apa ya, mau debilin bilang, secara terang-terangan langsung kayak mengidentifikasi orang, kayak gitu, yang harusnya tidak usah diidentifikasi lagi karena kita sama manusia, kelas kita sama, manusia sama-sama hidup di Indonesia juga, kan. Wow, ternyata sesuatu yang sangat membuka mata ini, penelitian yang mereka lakukan. Oke, nah, Nurul, Pak Mirsa yang menonton kita pagi ini tentu ada yang penasaran dengan penelitian kalian. Kalau misalnya mau tahu lagi lebih lanjut tentang penelitian kalian atau ada yang ingin bertanya tentang penelitian kalian, ini bisa dihubungi ke mana nih, teman-teman? Boleh disebutkan ke Pak Mirsa di rumah? Jadi, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hasil penelitian kami, teman-teman bisa menghubungi kontak person kami sendiri, dan bisa langsung nge-follow IG kami di pesulap team. Apa itu, Pak? Ad pesulap team. Pesulap itu artinya pejuang suku lapor. Wah, Pak Juang suku lapor. Itu di media sosial apa? Di media sosial Instagram, Kak. Instagram, oke. Jadi, langsung dihubungi di at pesulap team. Wah, luar biasa. Terakhir, silakan secara singkat sampaikan harapan teman-teman masing-masing dari penelitian ini. Mulai dari kamu. Harapan kami, Indonesia itu adalah negara yang penuh keanekaragaman. Bagaimana kemudian kita mampu membingkai keanekaragaman ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita bersama. Jadi, berkumpul tidak bersatu, berjarak, tak berpisah. Artinya, hidup toleran, Indonesia aman. Oke. Nurul, ada yang mau disampaikan? Singkat. Buat teman-teman, kita perlu mengetahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Insyaor Soekarno, kita kuat karena persatuan kita. Jadi, kebangsaan kita tidak dibentuk secara alamiah, tapi kebangsaan kita dibentuk karena adanya persatuan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di pasal satu ayat tiga, konstitusi kita ditegaskan negara hukum. Di mana tiga konsep daripada rule of law itu sendiri, ada tiga berdasarkan pendapat dari Albert van Dijk. Yang pertama adalah equality for law, kedua adalah supremasi hukum, dan ketiga yang paling penting adalah terjaminnya hak asasi manusia. Karena perlindungan, pembajuan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dari negara. Oke, intinya namanya negara hukum, semua warga negara ini punya hak yang sama di mata negara ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sangat bangga kalian bisa melakukan sebuah penelitian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya sukses terus untuk kelanjutan dari penelitian teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!